Intro Hai teman-teman, kembali lagi di Youtube Channel Kusuma Krokar Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja Hari ini adalah hari Sabtu guys Dan cuacanya lagi bagus banget Bakal sunny hari ini Kalau kalian tahu ya, sekarang di Australia itu sebenarnya masih winter Tapi sudah mau masuk ke musim semi atau spring ya So, aku ada di taman belakang mamah mertua Aku mau mulai berkebun Aku akan mulai memperbaiki ini Apa sih namanya, kita bilangnya kayak Ini ya, veggie gardennya mamah mertua Dan aku akan menanam beberapa sayuran Ini aku udah ada ini ya guys Namanya coal atau cabbage ya Yang akan siap ditanam Terus juga, ini juga sama cabbage, coal Aku akan siap tanam Terus juga aku akan menanam kembali daun bawang Nah guys, ini dia Pastinya kalian harus siapin si batang daun bawang yang masih ada akarnya Jadi bisa kita tanam kembali ya guys Terus disini aku ada potting mix Atau kalian kalau di rumah tuh atau di Indonesia bisa pupuk ya Nanti dicampur dengan tanah Tapi kalau ini aku udah tidak dicampur tanah lagi Jadi udah pake ini aja Nanti aku masukin ke dalam pot Nah ini kalian harus sediain pot seperti ini juga Kalian bisa pake pot apa aja ya Misalnya ukuran apa aja, bentuk apa aja Tapi aku adanya ini Dan aku ada ini namanya fertilizer I don't know ya Nanti coba aku cek Aku tanya mamah mertua Ini gunanya untuk penyubur guys Jadi supaya nanti tanamannya tuh gemuk-gemuk gitu loh guys Dan ini tuh agak bau ya Baunya seperti kayak poop Tipe-tipe hewan Ya ini agak bau Tapi that's okay Karena nanti pasti hasilnya bagus ya Si tanamannya Dan ini Nanti kita Si potting mix ini kita akan campur Jadi langsung aja kita campur Kita masukkan ke dalam si pot ini ya guys Oke Ini aku Nah Sekarang Ini aku akan Masukin Si potting mixnya guys Potting mixnya Atau Kita bisa bilang dengan Kalau di Indonesia bisa Ini ya Kita bilangnya pupuk lah ya guys Ini Kayaknya kompos ini guys Si Potting mixnya ini Atau kalian bisa pake Dengan pupuk kompos Di Indonesia Ini kita masukin aja Potting mixnya Kedalam Pot Nah guys Kenapa aku pilih daun bawang Untuk ditanam Karena Dia itu tumbuhnya cepet banget guys Jadi Dalam beberapa hari aja Kalian tuh udah bisa Lihat nanti si daun bawangnya ini Dia akan tumbuh kembali ya Di Dari sini nih Dia akan tumbuh Dan dalam Sekitar Tiga hari kalian udah Lihat ya Udah mulai tumbuh Nanti sekitar Seminggu dua minggu Dia udah Lumayan Tinggi gitu ya guys Makanya aku pilih daun Bawang Dan sayang gitu loh Kalau misalnya Kita buang ya Padahal kan Bisa ditanam lagi Nah ini udah aku isi ya Dengan si Ininya Si pupuknya ini Terus Aku akan Campurkan Si Penyuburnya Ke dalam Aku campur Ini Baunya kayak Pupuk Terus aku campur lagi Sama si poting mix Di bagian Atasnya sedikit Nah alasan kenapa Aku nanem si daun bawang Mungkin kalian mikirnya Ah ngapain repot-repot Nanti temen Daun bawang Mendingan beli aja Itu tukang sayur murah Nah masalahnya disini Beda ya guys Pertama Kalau misalnya Alasan kenapa aku memilih Kenapa aku Menanam si daun bawang Karena Harga daun bawang Disini tuh Mahal guys Perikatnya ya Seikat Itu Itu harganya 30 ribu disini Seikat Nah itu juga Kalau misalnya Aku butuh Cepat ya Itu kan harus ke supermarket Jadi Repot gitu loh guys Kalau misalnya Harus ke supermarket Cuman untuk Beli si daun bawang Aja kan Jadi mendingan Jadi mendingan Aku nanem aja Gitu ya Nanem Jadi Gak usah perlu Keluar duit Dan Tinggal metik aja Di Ini ya Di halaman belakang Seperti itu Nah ini Udah aku campur Seperti ini Sekarang Tinggal Kita Tanam Si daun bawangnya Nah ini Kita Taruh aja Di tengah Terus Ini aku Udah Tinggal Dimasukin aja Kedalam Kayak gini Nanti dia Akan Tumbuh Nah ini Akan dikasih jarak Guys Jadi Gak terlalu Deket-deket Ya Kasih jarak Seperti ini Nah ini Isinya 4 Kalian bisa Isi 5 Si Sebenernya Tapi ini Aku isi 40 Karena Nanti Yang 2 Ini Aku Akan Tunjukin Kalian bagaimana Caranya Untuk Ditanam Di Media Air Oke Nah teman-teman Kalau misalnya kalian di rumah tuh Gak mau repot ya Menanam si daun bawang itu Di dalam pot Kalian bisa menanam daun bawang Di dalam air Seperti ini Jadi Kalian pakai Cup apa aja ya Boleh pakai Jar gitu ya Bekas apa aja Nah Terus Si daun bawang ini Yang pastinya Masih ada akarnya Udah Tinggal Kalian masukin ke dalam aja Seperti ini Nanti Dia Akan Tumbuh ya Dalam beberapa hari aja Dua hari aja tuh nanti Udah mulai gitu loh Udah keliatan mulai Tumbuh sedikit demi sedikit Tapi Perbedaannya Jika kita menanam si daun bawang ini Dengan air Dan Dalam media pot Kalau dalam air itu Dia Gak terlalu subur gitu loh guys Dan ini aku tunjukin ya Akhirnya Nah Oke guys Nah ini Adalah daun bawang Yang aku tanam Dulunya Dalam media air Dan Dia tuh Gak terlalu Ini ya Dia gak terlalu subur Makanya aku Pindahin ke Dalam pot Seperti itu Supaya nanti Tanamannya Lebih subur ya Nah Nah ini aku Mau tunjukin Daun bawang Yang aku tanam Di media tanah ya Aku tunjukin ke kalian Nah ini guys Nah ini dia Daun bawangnya Yang udah aku Tanam ya Di Atas tanah ya Aku tidak menggunakan air Itu gendut-gendut banget tuh guys Lihat deh Itu Ukuran batangnya aja tuh Segede jempol aku guys ya Makanya Aku lebih Milih Nanam si daun bawang ini tuh Di Media Tanah Nah ini dia Kalau yang ini Kenapa ini masih pingi-pingi Masih kecil-kecil Karena pas aku coba itu Dari batangnya itu Aku taruh di media Ini ya Di air Nah terus Dia tumbuh juga Tapi ini Dia umurnya sekitar Seminggu Semingguan ya Sehingga seminggu Dan ini dia Ini ya Belum terlalu besar gitu guys Tapi ya lumayan ya guys Kayak gini Terus aku pindahin ke dalam pot Supaya nanti Tumbuhnya tuh Lebih subur Lebih besar Kayak gitu Nah ini tadi kan yang Aku baru ini ya Baru aku Tanam Seperti ini Nanti Dalam beberapa hari Nanti dia udah Mulai tumbuh Dari sini ya Dari batangnya Nanti dia tumbuh Daunnya Gitu Tinggi Dan ini agak kering nih guys Nanti arus Aku potong aja ya Nanti dia akan tumbuh lagi Kayak gitu deh Nah ini Aku ada Pohon Lemon Lemon ya Masih kecil Ini aku dikasih Sama Mbak Vio Ya temen aku Orang Indonesia Yang punya restoran Indonesia Itu loh guys Yang pernah aku datengin Aku bilang sama dia Aku lagi seneng ini Mau nanam-nanam lagi Ya kan Mesti dikasih deh Sama Mbak Vio Pohon Lemon Makasih Mbak Vio Nanti kalau misalnya Aku udah Rumahnya udah jadi Nanti aku pindahin gitu ya Di pot yang lebih besar Ini aku Ini dulu Aku kembangkan dulu gitu ya Nah guys Ini aku mulai menanam Si Ininya ya Kohl Di sini Ini saat ini udah jam 11 guys Ini mataharinya udah mulai terik Kita tanam di Tempat yang ini Nah ini aku tambahin lagi guys Di sini Potting mixnya Atau pupuknya Kita bilang ya Tambahin di atas Terus Sudah guys Tinggal kita campurin aja Dengan tanahnya guys Dan ini aku udah selesai ya Nanem Si Kohl Nanti butuh waktu Sekitar Empat Minggu Untuk Ini ya Nanti mereka mulai berbunga What is that? Tuh Cacing Kalian mulai cacing gak guys? Aku Mau megang aja Merinding Tapi aku pengen ngasih Lihat kalian di sini Cacing Gede-gede banget Oke guys Ini dia guys Oh god Kalau mama mertua tuh berani dia guys Megang-megang cacing dia Dia melingkar-lingkar guys Oke Hang on hang on Tuh Tuh ini Ada cacing dia tuh Tuh Nah Nah jadi Kalo Di Ini kita nih ya Di tanah tuh ada cacing Dia tuh Bertanda kalo Tanahnya itu subur guys Tapi aku tetep aja ya Geli gitu loh Gimana sih dia tuh Menggeliat-geliat gitu loh Nah kalo yang ini guys Ini namanya silver beet ya Ini sayuran Ini cocok untuk Kalo misalnya dibikin salad juga oke Atau sayuran yang lain ya Tapi ini tuh Dia kalo menurut aku agak pahit Kalo kata mamanya James sih Kata mama mertua Gak ada rasanya gitu kan Tapi kalo menurut aku ini lebih cenderung pahit Kayak daun papaya guys Tapi ini Bagus banget ya Intinya ayannya tuh tinggi Cocok untuk Bagi orang-orang yang mempunyai darah rendah Kayak aku nih Itu Aku kadang Kayak gitu Suka pusing kan Karena Darahnya rendah Gitu guys Yah Ini Apa namanya Situasi Kebun Belakang mama mertua Dan Ini Ini tuh aku tadi Ini ya Nanem Nanem apa tadi tuh namanya Kalo bahasa Indonesia Nyekol Nah Ini aku tadi tanem kol Sekitar sini Dan ini yang ijo-ijo Itu adalah Racun untuk bekicot Jadi Disini kan suka banyak bekicot tuh guys Nah jadi dia tuh suka makan-makanin daun gitu kan Daun si ininya nih Jadi supaya Gak Itu Nanti dimakan sama bekicot Dikasih Racunnya ini Jadi nanti Dia Mati gitu guys Tapi ini gak bahaya Bagi si Sayuran It's okay Gitu guys Ya begitulah Ini ada mama mertua Say hi mama mertua Hai Hi Mama mertua Ada bunga dia Oh that's beautiful mom Snowdrops 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 11 lewat 12 menit Gak terasa aku Menghabiskan waktu di luar Tuz 2 jam setengah Untuk memperbaiki Si Ini ya Apa namanya Veggie Garden Yang mama mertua ya Sudah tadi agak rusak kayunya Jadi tadi aku Betulkan bersama mertua Betulkan bersama mertua Dan itu dia Tanemannya Memang Belum banyak Karena namanya juga baru ditanam Ya kan Karena Ini kan lagi musim Abis selesai musim dingin ya guys Jadi tanaman tuh pada mati Sebenernya pas kemarin tuh Sebelum musim dingin itu Aku nanam ini Apa sih namanya Tomat Ada cabai Macem-macem Tapi aku gak Aku gak videoin waktu itu ya Karena aku tuh lagi Gak terlalu bersemangat Jadi aku gak videoin Tentang ini ya Apa namanya Veggie Garden Yang mama mertua Yang aku tanam So Ini aku mulai tanam lagi Nanti akan aku update terus Videonya Saat Si cabai Tomat Dan si Kol Dan pertemanan Si sayuran yang lain itu Sudah tumbuh nanti ya Dan pas panen Oke So Itu dia Video kali ini Karena sudah siang Bolong Dan panas banget Aku sudah akan videonya Sampai saat ini Sampai ini aja Dan Kalau misalnya kalian pengen Ikutin terus Bagaimana aku Menanam tanaman Di belakang itu ya Di belakang rumah mama mertua Ikutin aja terus videonya ya Oke Jangan lupa like and subscribe Channel ku Sumakrogar Karena subscribe itu adalah Gratis guys Jadi gak ada salahnya Untuk support aku Untuk my channel aku ini ya Oke So I'll see you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax